Highline, Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari lini iPhone 16 yang dilarang dijual di pasar Indonesia. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari Xiaomi yang memperkenalkan dua produk flagship terbarunya, yaitu Xiaomi 15 Series dan Xiaomi Pad 7 Series. Hingga kabar dari Asus yang dirumorkan akan merilis ROG Phone 9 FE Edition, yang akan menjadi smartphone gaming versi budget dari lini ROG Phone terbaru. Dan berikut adalah Waktu Indonesia Bagian Gadget Selengkapnya. Redmi Turbo 4 siap rilis, bakal jadi Poco X7 Pro dan Poco F7, dua smartphone terbaru andalkan chipset gahar. Sebuah unggahan di Weibo mengungkapkan bahwa Redmi sedang mengembangkan dua ponsel dengan chipset Dimensity 8400 dan Snapdragon 8S Gen 4. Kedua ponsel ini dikabarkan memiliki layar OLED datar dengan resolusi 1.5K dan baterai berkapasitas lebih dari 6000 mAh. Desain modu kamera belakangnya juga mempertahankan gaya dari produk-produk Redmi sebelumnya yang menunjukkan kualitas baik dalam desain dan performa. Diperkirakan ponsel dengan chipset Dimensity 8400 akan diberi nama Redmi K80E, sedangkan yang menggunakan Snapdragon 8S Gen 4 akan dinamai Redmi Turbo 4. Namun beberapa sumber lain juga mengatakan bahwa Redmi mungkin menghilangkan seri K80E dan menggantinya dengan Redmi Turbo 4. Sementara yang menggunakan chips Snapdragon akan diberi nama Redmi Turbo 4 Pro. Sebagai catatan, Redmi K80E dan Redmi Turbo 3 sebelumnya dirilis secara global sebagai Poco X6 Pro dan Poco F6. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa Redmi Turbo 4 dan Turbo 4 Pro juga akan diluncurkan secara internasional sebagai Poco X7 Pro dan Poco F7. Tablet murah baru Tekno rilis. Masih andalkan Helio G80? Seharusnya tablet ini harganya murah. Tekno telah meluncurkan tablet baru bernama Tekno MegaPad 10 yang menawarkan layar besar dan baterai yang kuat. Tekno MegaPad 10 hadir dengan layar IPS LCD 10,1 inci beresolusi HD 12800 x 1280 piksel. Punya tingkat kecerahan layar maksimal di 450 nits, serta dilengkapi mode Eye Comfort dan Dark Mode untuk kenyamanan mata pengguna. Dalam hal kamera, Tekno MegaPad 10 dilengkapi dengan kamera utama 13MP di belakang yang dapat menekan video 1080 piksel. Dan kamera depan 5MP untuk selfie dan panggilan video. Tablet ini ditanagai chipset Mediatek Helio G80, dipasangkan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 128GB atau varian 256GB. Baterainya sebesar 7.000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 18W melalui port Type-C yang memungkinkan pengisian penuh dalam 2,5 jam. Meskipun harga tablet ini masih belum diumumkan, namun diperkirakan akan berada di kelas terjangkau dan dipastikan segera dijual di beberapa pasar global. Kira-kira masuk Indonesia juga nggak nih? Oppo Find X8 teresmi rilis. Flagship Oppo terbaru, punya kamera terbaik, dan performa gaming di Man City 9400. Oppo diketahui baru saja meluncurkan ponsel flagship Oppo Find X8 dan Find X8 Pro di Cina. Dengan desain yang tampak lebih menarik. Oppo Find X8 membawa layar LTPO OLED 6,59 inci dengan resolusi FHD+, dan refresh rate 1-120Hz. Sedangkan Find X8 Pro memiliki layar lebih besar 6,78 inci dengan desain micro quad curve yang menghadirkan sedikit lengkungan di keempat sisinya. Kedua ponsel ini mendukung kecerahan puncak hingga 1.600 nits dan hingga 4.500 nits untuk konten HDR. Serta dilengkapi kamera selfie 32MP dan pemindai sidik jari optik. Kamera belakang Oppo Find X8 memakai sensor Sony 50MP dengan fitur stabilisasi OIS, ultrawide 50MP, serta lensa periscope 3x zoom. Sementara Oppo Find X8 Pro mengandalkan lensa periscope sebagai lensa kedua dengan kemampuan zoom optik 6x dan tombol quick button khusus untuk akses cepat ke aplikasi kamera. Ditenagai chipset dimensi T9400 dan sistem pendingin terbaru, kedua smartphone ini juga memiliki baterai besar yang mendukung pengisian cepat 80W. Untuk harganya, Oppo Find X8 dibantrol mulai dari 4.199 Yuan atau sekitar 9 juta. Sedangkan Oppo Find X8 Pro dibantrol mulai dari 5.299 Yuan atau sekitar 11 juta rupiah. Dan bila melihat postingan Oppo Indonesia di x.com, maka Oppo Find X8 series sudah dipastikan akan masuk ke pasar Indonesia pada bulan November 2024. ROG Phone 9 Versi Murah Asus akan rilis ROG Phone 9 FE yang diklaim punya harga lebih terjangkau. Setelah Asus terbilang sukses di dunia ponsel gaming melalui seri ROG Phone, kini mereka dirumorkan akan segera mempersembahkan ROG Phone 9 FE sebagai versi terjangkau dari lini ROG Phone 9 yang ditunggu oleh pencinta game mobile. Meskipun spesifikasinya belum resmi diumumkan, varian ROG ini terlihat muncul di database GSMA dengan kode ASUS-AI2401-N dan diprediksi memiliki fitur mirip seri ROG Phone 8. ROG Phone 9 FE akan mempertahankan ciri khas seri ROG dengan desain unik, lampu RGB, dan tombol air trigger khusus untuk mendukung pengalaman bermain game. Layarnya kemungkinan besar akan tetap berukuran besar dengan refresh rate tinggi, sehingga bisa tetap memberikan tampilan yang lebih halus dengan responsifitas sentuhan yang cepat. Dari segi performa, ponsel ini diperkirakan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gantry dan sistem meningin canggih yang dapat ditingkatkan dengan aksesori tambahan. iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pemerintah larang iPhone 16 series untuk dijual secara resmi di Indonesia. Seri iPhone 16 yang baru saja diluncurkan pada awal September menghadapi hambatan besar di Indonesia. Pemerintah Indonesia diketahui melarang penjualan dan penggunaan iPhone 16 serta produk Apple lainnya seperti Watch Series Tag. Karena Apple gagal memenuhi komitmen investasi yang disepakati. Apple sebelumnya berjanji akan menginvestasikan 109 juta USD untuk meningkatkan infrastruktur lokal, namun baru terrealisasi sekitar 95 juta dan menyisakan kekurangan 14 juta dolar. Akibatnya, Kementerian Perindustrian belum mengeluarkan sertifikasi e-mail yang diperlukan agar perangkat dapat dijual dan berfungsi di jaringan seluler Indonesia. Menteri Perindustrian Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa iPhone 16 yang digunakan di Indonesia dianggap ilegal dan mengimbau masyarakat melaporkan penggunaan perangkat ini. Seperti diketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia mengharuskan perusahaan asing memenuhi komponen lokal 40% melalui investasi lokal. Namun, hingga kini Apple belum menyelesaikan persyaratan ini. Xiaomi HyperOS 2 resmi rilis. Siap-siap update HP Xiaomi kamu ke HyperOS 2 terbaru. Setelah meluncurkan smartphone flagship Xiaomi 15 dan 15 Pro, Xiaomi diketahui juga turut serta memperkenalkan HyperOS 2, sistem operasi terbaru berbasis Android mereka. HyperOS 2 menghadirkan tiga inovasi teknologi utama, yaitu HyperCore, HyperConnect, dan HyperAI, yang meningkatkan fungsi dasar konektivitas perangkat, pintar lintas platform, dan interaksi AI. HyperOS 2 juga memperbaiki manajemen memori, sumber daya, dan pipeline rendering, serta memperkenalkan fitur koneksi jaringan yang lebih stabil untuk Bluetooth, Wi-Fi, dan 5G. Fitur baru termasuk layar kunci seperti film yang dihasilkan AI, wallpaper dinamis, tampilan cuaca 3D, dan animasi yang lebih halus. HyperOS 2 memiliki fitur AI canggih seperti AI Magic Painting, pengenalan suara dengan konversi teks, alat AI writing, terjemahan real-time dengan subtitle bilingual, dan AI anti-fraud. Pembaruan ini direncanakan rilis mulai November untuk perangkat Xiaomi tertentu di Cina. Sementara untuk versi internasional, HyperOS 2 masih belum diumumkan, namun diharapkan segera tersedia untuk pasar global dalam waktu dekat. Xiaomi Pad 7 resmi rilis Jadi andalan tablet terbaru, Xiaomi Pad 7 series dijual mulai dari 4 jutaan. Lewat acara besar di Cina, Xiaomi ternyata tidak hanya memperkenalkan Xiaomi 15 dan 15 Pro dan HyperOS 2, tetapi juga lini tablet terbaru mereka, yaitu Xiaomi Pad 7 dan Pad 7 Pro. Meski hampir mendekati kelas flagship, kedua tablet ini ditenagi chipset kelas menengah atas, di mana Xiaomi Pad 7 menggunakan Snapdragon 17 Plus Gen 3 dan Xiaomi Pad 7 Pro mengandalkan Snapdragon 8S Gen 3. Keduanya memiliki layar LCD 11,2 inci beresolusi 3200 x 2136 bx, refresh rate 144Hz, dan tingkat kecerahan puncak mencapai 800 nits. Kapasitas baterainya juga sama, yaitu 8850 mAh, tetapi Xiaomi Pad 7 mendukung pengisian daya hingga 45W, sementara versi Pro mendukung hingga 67W. Untuk kamera, Pad 7 memiliki kamera belakang 13MP dan depan 8MP, sedangkan versi Pro dilengkapi kamera belakang 50MP dan depan 32MP. Keduanya menjalankan HyperOS 2 dan tersedia dalam beberapa varian RAM dan penyimpanan, termasuk opsi eksklusif 12x512GB pada model Pro. Dengan berat 500 gram, kedua tablet tersedia dalam warna hitam, biru, dan hijau. Dengan bocoran harga untuk Xiaomi Pad 7 yang cuma dimulai dari 1999 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah. Xiaomi 15 dan 15 Pro resmi rilis jadi hape Snapdragon 8E Lite pertama di dunia. Xiaomi 15 dan 15 Pro siap laku keras. Xiaomi telah resmi meluncurkan 3 model flagship baru mereka, termasuk Xiaomi 15 dengan 20 pilihan warna. Model standar hadir dengan chipset Snapdragon 8E Lite, RAM 12GB atau 16GB LPDDR5X, dan penyimpanan UFS 4.0 hingga 1TB. Kapasitas baterainya mencapai 5.400 mAh lebih besar dari pendahulunya yang hanya 4.610 mAh. Lalu, untuk Xiaomi 15 memiliki layar OLED datar 6,36 inci dengan resolusi 1200 x 2670 piksel, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncak 3.200 nits. Layar ini dilindungi Xiaomi Dragon Crystal Glass yang diklaim 10 kali lebih tahan lama dari Gorilla Glass Victus. Kamera utamanya mengandalkan lensa 50MP dengan sensor Light Fusion 900 dengan aperture f1.62, serta dukungan zoom lossless 5 kali. Kameranya juga dilengkapi lensa telephoto yang memiliki focal length 60mm dan mampu mengambil foto makro dari jarak 10 cm. Dan untuk perekaman videonya mendukung hingga 8K, 30fps, serta 4K pada 30 dan 60fps. Xiaomi 15 sendiri sudah bisa dipesan di China dengan harga mulai dari 4.500 yuan atau sekitar 9,5 juta rupiah. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel Youtube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook. Yang linknya bakal ditaruh di kolom deskripsi di bawah. Bocoran harga Realme GT 7 Pro Meskipun belum resmi rilis, harga Realme GT 7 Pro bocor ke internet. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Realme akan meluncurkan flagship gaming terbaru mereka, yaitu Realme GT 7 Pro pada 4 November dan sudah membuka pre-order di China. Dan menurut bocoran, harga awal ponsel ini adalah 3.999 yuan atau sekitar 8,8 juta rupiah. Realme GT 7 Pro akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Lite dan layar Samsung Echo 2 OLED terbaru. Selain itu, ponsel ini memiliki sertifikasi IP69, baterai besar 6.500 mAh dengan pengisian cepat 120 Watt, serta 3 kamera canggih. Peningkatan spesifikasi ini diakini menjadi alasan kenaikan harga dibandingkan pendahulunya, Realme GT 5 Pro, yang diluncurkan Desember 2023 dengan harga sekitar 3.399 yuan. Terima kasih telah menonton!